Halo, kembali lagi di tutorial terkait korpus Leipzig Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengunduh berkas file korpus Bahasa Indonesia dari Leipzig Repository. Jadi, teman-teman bisa menuju Google, ketik saja Leipzig Corporate Download, tekan Enter, dan laman ini akan menjadi top hits, Leipzig Corporate Collection Download Page. Jadi, kita klik ini untuk menuju ke laman di mana kita bisa mengunduh korpus semua Bahasa yang ada di Leipzig Corporate. Di laman ini, Leipzig Corporate Collection Download Page, kita menuju ke bawah atau bisa klik Download Corporate atau scroll ke bawah. Dan kita lihat sekali lagi, kalau kita menggunakan korpus Leipzig, ada baiknya kita menyetir makalah ini sebagai bentuk attribution terhadap hasil ini, karya ini. Kemudian, untuk memilih Bahasa Indonesia, kita pilih All Languages, diinstruksikan untuk kita select a language. Kita pilih All Languages, lalu pilih Indonesian, dan ini di alaman di mana kita bisa mengunduh korpus Leipzig Bahasa Indonesia. Jadi, ada bermacam-macam korpus Bahasa Indonesia di sini, dan juga tahun kapan korpus itu dibangun, dibentuk. Dan kita bisa lihat di sini ukuran korpus yang ingin kita unduh. Jadi, 1M ini artinya korpus yang ingin kita unduh berisi 1 juta kalimat. Seperti di video sebelumnya, saya jelaskan bahwa korpus Leipzig secara keseluruhan merupakan teks Bahasa yang berupa kalimat, kalimat acat. Jadi, 1M ini artinya 1 million sentences, ya. Jadi, file korpusnya berisi kalimat 1 juta kalimat. Kemudian yang 300K ini artinya kalimat, korpusnya hanya berjumlah 300 ribu. Dan seterusnya, ya. Oke, jadi informasi lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan mix, mix tools for news, bisa kita peroleh dengan mengklik tombol tanda tanya ini. Kita klik seperti ini, jadi ada informasi bahwa mix corpus tahun 2012 ini menggunakan material yang berasal dari campuran sumber, ya. Sebagai macam sumber seperti news, web, text, dan segala macam. Oke, kalau kita klik yang news, informasinya adalah text ini berasal dari laman surat kabar, ya, berita. Dan, ya. Dan tidak semua korpus memiliki kalimat sebesar 1 juta. Oke. Jadi, ketika kita mengunduh ini, korpus ini, ada sejumlah file yang ikut terunduh. Oleh karena itu, bentuk file ketika terunduh, ya, korpusnya ada dalam zip file yang teman-teman nanti perlu unzip ketika setelah selesai diunduh. Saya sudah mengunduhnya, agar tidak memakan waktu, saya sudah mengunduh berkas file ini, korpus ini, mix tools 4. Ini adalah klasifikasi ulang dari korpus Leipzig, bahasa Indonesia, dan bahasa Malaysia, yang dilakukan oleh kolega di Tokyo University of Foreign Studies. Yang papernya bisa dilihat di sini. Oke. Jadi, saya sudah mengunduh yang 1 juta kalimat, korpusnya. Jadi, bagaimana tampilan folder ataupun berkas korpus setelah diunduh? Kita lihat di sini. Ini adalah folder korpus dari mix tools 4, ya, setelah diunzip, setelah selesai download, kita unzip berkas korpusnya dan akan berisi file-file ini, ya. Jadi, file yang relevan, yang berisi teks, kalimatnya adalah yang ini, yang ada extension sentences.txt, ya. Jadi, kalau kita klik kanan di sini dan kalau di Windows, Bapak-Ibu bisa atau teman-teman bisa buka dengan notepad atau teks editor lain. Saya akan membuka dengan Atom, salah satu teks editor untuk max. Kemudian, kita akan lihat tampilannya seperti apa. Karena, kalau kita lihat ukurannya cukup besar, ya, 122 MB, ya. Jadi, Atom sudah mewanti-wanti bahwa file ini terlalu besar ukurannya, apakah kita ingin melanjutkan, ya. Saya akan melanjutkan, untuk menampilkan bagaimana tampilan korpus lepsi yang sudah kita unduh. Jadi, ya, ini dia tampilan korpusnya ada, diawali dengan angka, angka ini adalah nomor kalimat. Jadi, ini adalah kalimat pertama, ini kalimat kedua, begitu seterusnya. Ya, jadi ini hanyalah teks, ya, data teksual yang belum berbicara banyak tanpa kita mengolahnya dengan misalnya nanti piranti universiti korpus seperti Ankong ataupun mengolahnya menggunakan R. Intinya, kita sudah memiliki berkas korpus di dalam komputer yang bisa kita olah sedemikian rupa yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan korpus bahasa. Indonesia lepsi secara daring. Oke, jadi saya akan kursi ini. Apabila, teman-teman, bapak ibu ingin mengetahui informasi apa yang terkandung di dalam file-file yang lain, kita bisa mendapatkan informasi itu di, saya akan kembali ke main download site. Kita kembali ke laman di mana kita berawal tadi, lepsi corporate collection download page. Di sini ada kalimat ini ya, more information about the format dan isi dari file-file yang kita unduh tadi, bisa kita lihat di PDF ini ya, can be found here. Jadi ini dia, format download file lepsi corporate collection. Dan dokumen ini memberikan informasi terkait file yang kita unduh tadi. Oke. Dan namanya, jadi file dengan nama sentences berisi semua sentence, semua kalimat di dalam korpus, kemudian file dengan extension words.txt. Words.txt, ini dia. Adalah daftar frekuensi word list dari semua bentuk kata di dalam korpus ya, dan informasi yang lain. Jadi, saya tidak menunjukkan, belum menunjukkan cara bagaimana kita bisa mengolah data korpus kalimat yang saya tunjukkan tadi. Saya ingin fokus pada bagaimana kita bisa mengunduh berkas file korpus lepsi ke komputer. Ya, saya pikir sekian tutorial ringkas terkait cara mengunduh korpus lepsi ke komputer. Semoga ini bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.